Kita ke sorotan lainnya pemirsa, polisi memastikan influencer kebugaran Justin Vicky meninggal di rumah sakit usai menjalani operasi. Sebelumnya, ia mengalami kecelakaan di pusat kebugaran. Justin tidak berhasil mengangkat barbel seberat 210 kg yang kemudian mematahkan tulang lehernya. Jajaran Polsek Denpasar Selatan memastikan Justin Vicky, influencer kebugaran yang alami kecelakaan saat berlatih di salah satu gym, meninggal di rumah sakit umum daerah Wangaya Denpasar. Justin menghembuskan nafas terakhir setelah menjalani operasi darurat. Sempat sadar, berbicara, tetapi akhirnya dari pihak gym menelpon ke BPBD. Setelah itu, BPBD diarahkan ke Siuang. Kemudian diarahkan ke Rumah Sakit Wangaya. Dan pada tanggal 17 setelah melaksanakan operasi itu, tidak sadar dan yang akan meninggal dunia. Kemudian untuk penginasa sudah dikirim ke dunia. Sebelumnya, Justin meregang nyawa setelah mengalami kecelakaan saat mengangkat barbel seberat 210 kg kembali ke tempatnya. Tragisnya, asisten yang membantu Justin juga kehilangan keseimbangan dan sama-sama terjatuh. Kecelakaan yang terjadi membuat Justin mengalami patah leher dan tekanan kritis pada sarafital yang terhubung ke jantung dan paru-paru. Jenazah Justin pun sudah dimakamkan di kampung halamannya di Jember, Jawa Timur. Tim Liputan, BUNIVERSE. Untuk membahas kasus ini, kita sudah terhubung dengan Kapolsek dan Pasar Selatan AKP Ida Ayu Kalpika Madesari. Ibu Kalpika, selamat sore. Selamat sore, Mbak Stepani. Ibu Kalpika, ini ada beberapa saksi yang sudah dimintai keterangan. Adakah fakta baru yang terungkap sampai saat ini? Untuk fakta, masih kita dalami dan masih dalam penyelidikan berkaitan kasus yang melibatkan korban atas nama Herman Hausi, alias yang terkena dengan Justin di kita sebut. Nah, dalam video yang viral kan terlihat ada beberapa orang, satu orang yang paling dekat ya posisinya dengan almarhum Justin. Ini apakah juga sudah dimintai keterangan? Betul, jadi yang kesempatan juga mesti kita dalami dan menjelidikan keterangan. Dan untuk kepastiannya juga kita tangkan ke Konsep untuk memberikan keterangannya sebagai saksi pada saat kejadian. Nah, apakah ada informasi-informasi yang bisa dibagikan kepada publik dari keterangan para saksi? Untuk informasi masih dalam penyelidikan ya Mbak Stefani, jadi kita masih mendalami. Kita juga masih ke TKP mengecek kepada tempat gym tersebut, sehingga kita bisa memastikan lebih tepatnya kejadian tersebut merupakan proses pidana wapun yang lain. Atau adakah mungkin dari keterangan para saksi ini terungkap, sebenarnya harusnya apakah ada SOP untuk bisa, ketika ada seseorang yang mengangkat beban sebesar itu ya 210 kg, harusnya ada berapa orang yang mendampingi atau seperti apa Bukal Pika? Ya, terima kasih. Jadi itu masih kita dalami Mbak Stefani, jadi masih belum ada titik terang. Jadi kita masih dalami saksi-saksi yang ada di sana, termasuk mengecek CCTV, dan kita juga sudah memasang holislam agar status quo-nya terhadap tempat tersebut kita tetap amankan. Oke, berarti sudah meminta keterangan saksi, kemudian sudah mengambil juga CCTV, oleh TKP-nya apa akan dilakukan Bukal Pika? Dari pihak kami sudah melaksanakan dua kali, karena tanggal 20 dan juga tadi, kita sudah mau cek kembali. Sudah dua kali ya, berarti ada kemungkinankah oleh TKP lanjutan atau seperti apa? Untuk sementara akan kami terus lanjutkan sampai dengan perkara ini tuntas dan kerang. Kalau melihat dari penyelidikan yang saat ini dilakukan oleh Apolsek dan Pasar Selatan, apakah ada dugaan kelalaian dalam kasus ini? Kita masih cek juga ya Mbak, jadi terkait hal tersebut kita belum bisa menentukan dan memastikan, karena ini masih proses juga terkait penyelidikan. Kami masih memanggil dari saksi-saksi, kemudian pihak manajemen seperti apa, kemudian kita juga memanggil saksi ahli terkait dengan kasus tersebut. Oke, saksinya termasuk satu orang yang kami sedang tayangkan itu yang berbaju hijau. Dua saksi lagi, apakah juga yang berada di lokasi saat itu? Betul, pada saat kejadian terpantau dari CCTV setelah kami cek, itu banyak. Di sana sekitar lima orang yang ada di TKP dan kita semua sudah tanyakan, kemudian dari saksi tersebut, tiga orang sudah kami tanyakan dengan kasus tersebut. Tiga orang itu berarti yang ada muncul juga di video yang viral ini ya Bu Kalpika ya? Mungkin tidak terlihat ya kalau dalam video, yang menyaksikan, maksud juga CCTV yang terpantau. Kalau ahli, ahli apa saja yang akan juga dimintai keterangan oleh Polsek Denpasar Selatan? Untuk sementara dari saksi-saksi, kemudian ahli terkait dengan kejadian tersebut adalah pertama, dari mana DBBD kita sudah tanyakan, kemudian dari rumah sakit yang pertama adalah siluang. Kemudian yang kedua, terkait dengan penanganan operasi, tindakan operasi karena korban ternyata mengalami empatah tulang leher jadi ke rumah sakit umum ulang air. Terkait dengan penyebab kematian dari almarhum Justin sendiri, ini secara spasifik sudah diterima juga oleh Polsek Denpasar Selatan? Betul, terima kasih Mbak. Jadi untuk surat kematian sudah kami komprim juga ke rumah sakit, kemudian bersangkutan yang bersangkutan korban, itu jenakan meninggal dunia di rumah sakit umum air, kemudian jenakan sudah diantarkan ke pihak keluarganya yaitu di jenakan. Selanjutnya berarti apa lagi yang akan dilakukan oleh Polsek Denpasar Selatan untuk mengungkap kasus ini? Kita akan terus memeriksa kemudian PKP, kemudian keperkembangannya, terkait hal ini kita masih kembangkan, Mbak. Apakah ada unsur pidananya maupun yang disaksakan terkait dengan pelayan maupun sebagainya. Jadi masih tahap penelidikan. Baik, terima kasih Kapolsek Denpasar Selatan, AKP Ida Ayu Kalpika, Madesari, sudah bergabung bersama Berita Satu Sore.